Intro Assalamualaikum bro bro Halo, hari ini bulan Ramadan di Turki Alhamdulillah kita bisa ngerasain lagi Dan sekarang gue mau nunjukin kalian Suasana pasar di Turki di hari Ramadan atau di bulan Ramadan Tanpa basa-basi, kita let's go Dan by the way, gue jalan kaki ke pasar Karena Alhamdulillah dekat di pasar Dan gue sekarang sama temen gue Itu Bang Dika Halo Bang Dika Dengan rambut barunya Iya, dia abis cukur bro Kemarin Dika gondrong Iya, kemarin Bang Dika ini gondrong Abis itu dicukur di tukang cukur Turki Karena dia belum terlalu bisa ngomong Akhirnya aku ngomong aja ke seolah jak Atau dijadiin pendek gitu Akhirnya dia jadi pendek sekarang bro Dan sebenernya agak disayangkan ya Karena bulan Ramadan kali ini tuh Berjalan atau sedang dilaksanakan Di bulan musim-musim semi gitu Cuman yang disayangkan adalah Musim dingin masih dateng Jadi suasananya agak dingin Gak kayak tahun kemarin Tahun kemarin itu suasananya udah mulai hangat gitu Ramadan jadi hangat gitu loh bro Jadi dirasanya tuh enak gitu loh Cuman yang disayangkan itu aja sih Cuman kita masih bisa menikmatinya gitu Alhamdulillah gitu lah Dan ada sedikit perbedaan Musim Ramadan disini sama di Indonesia ya Bedanya paling cuma dari segi Mereka melaksanakan bulan Ramadan Ritualnya gimana? Kalau di Indo kan banyak Ada apa namanya Ngaji kalau malam di masjid Ada yang bangunin sahur rame-rame Habis itu kadang ada bookburst segala macem Disini juga ada Cuman kalau di Indo mungkin lebih meriah aja Suasana Ramadan gitu loh bro Begitulah paling perbedaannya cuy By the way pasar udah keliatan Yaitu di daerah sana Ini yang putih Yang kayak gedung stadion itu pasar Dan kita berjalan di belakang Bang Dike ya By the way kenapa banyak mobil di kanan kiri Karena Sebenernya orang Turki itu Gak punya bagasi Cuman mereka banyak mobil gitu loh Beda kayak di Indonesia Punya bagasi Eh punya garasi Gak punya garasi Mereka tetep beli motor Jadi disini lebih banyak Mobil daripada motor bro bro By the way ini suasana pasar yang baru buka bro Masya Allah banget ya Disini jadi Ada bagian-bagiannya Yang disini itu Bagian tekstil Atau kayak pakaian-pakaian Dan disini ada dua tingkat bro Ada dua tingkat Tingkat bawah Itu buat ikan Sama yang di atas Biasanya buat sayuran cuy Nah jadi disini Eh jualan pakaian-pakaian gitu bro Nanti kita bakal menuju ke tempat ikan Karena Bang Dike ini mau beli ikan cuy Belum buka kali ya Kayaknya belum buka Bang Ini dia bagian Apa namanya Asem-aseman Ini keju Ini juga asem-aseman Jadi di Turki itu Dia lebih suka jual Kayak zaitun asem Gitu loh Mau coba ini gak? Dan ini Dia Toko ikan Yang baru buka baru satu Masya Allah Halo Abi Selamat datang Selamat datang Telezono mu cekio muze Hehehe Ebet video cekio muze Selamat datang Banyak ikan Seger seger bro Kala muhtar gizel Cukur reddek var Su ikis panuhtar labrudek Hehehe Nusrumuz Endoraz ya Ebet Indonesia lah Derejel Mubli apa? Beri tadi Terjadi transaksi ya bro Katanya Si Bang Dike itu Dia beli Ikan Satu kilo Itu 70 TL Yatmish Lira Dan dia ambil Satu kilo Dan sekarang Karena lebih dari sekilo Maka dikasih Harga Lapan puluh Lira gitu Gitu loh 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 Kayaknya Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Bukan dikasih sih Jadi kayak dapet Harga murah gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Apa? 1 kilo Tunggung 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 Terima kasih Tunggung 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 Bro Katanya Kita dapet harga murah banget bro Jadi sekilai itu disini Cumi 150 Cuman Tadi katanya kita dapet 2,5 kg buat penghabisan mungkin ya Kita dapet harga di 150, dapet 2,5 kg Mantep kali bro Kita bakal menuju ke atas yaitu Lihat, ini kita mau ke area sayur, sayur dan buah-buah Gak tau udah pada buka belum Karena emang sekarang waktunya baru banget buka, masih pagi Kayak awal-awal kita kesini gitu loh Dan emang keliatannya sepertinya masih sepi bro Kita bakal lihat Banyak, banyak sayur, banyak buah Masya Allah banget Nah, jadi disini ada lemon, banyak Banyak jualan sayur buah Lemon, tomat, ini manter Ini cabai-cabai Kentang, lemon Ini cabai juga Masya Allah, bagus banget sumpah Ini jadi hasil tani mereka tuh kayak gini Gak selengkap di Indonesia sih, cuman Cukup memuaskan lah buat segini di Eropa ya Ini juga ada buncis, Masya Allah Gimana Bang Dika? Dapet cumi-cumi gimana rasanya Bang? Masih boleh kali Sumpah banget Bang Dika, gimana dapet cumi-cumi? Nanti malam kita pesta ya guys ya Gue jelek banget, lambat pendek Jadi nanti malam kita bakal pesta cumi-cumi bro Insya Allah ya Bukhashualabi 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 Oke bro Dikarenakan udah semua Kita tinggal belanja buah Kita bakal cari buah Yaitu jeruk mandalina Cuman gak tau masih ada Kita bakal cari Sepertinya kita Belum nemu Jeruk mandalina Mungkin kita bakal langsung balik ke rumah Oke Nanti kita unboxing Di rumah Dadah Jadi kita beli jeruk Penemu jeruk Eh 2kg Masya Allah Ganteng banget nih yang jualan Keren sih Kayak pasca umu bro Cuman 2kg Gizel 2kg Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Yo what's up bro Assalamualaikum Balik lagi sama gue Hari ini gue udah Di rumah Dan gue mau unboxing ke kalian Belanjuan apa aja yang kita beli Pertama Ini ada bayam Kurang lebih tadi kita dapet 20 tele Atau sekitar 15 ribuan Kalau gak 17 ribu rupiah Dapet 2kg Habis itu kita beli bawa Jeruk Ini 1kgnya 20 lira Yang ini juga jeruk Kita beli 2kg Jadi ada 40 liraan Itu ada terong Terong kurang lebih Tadi kita beli 12 ribu ya 12 tele berarti Habis itu kita beli ini juga Ini adalah cumi-cumi Ya Cumi-cumi Itu barang paling langka Makanan paling langka Di Putahya Susah banget Cari cumi-cumi Selama 1 tahun setengah Hampir 2 tahun Di Turki Baru nemu Cumi-cumi Di pasar Gara-gara berangkat Pagi mungkin Dan ini adalah Ikan makarel Kita beli 1kg Dan Ini yang terakhir Ada bawang bombay Jadi Kita beli buat Perlengkapan Selama Ramadan Jadi seperti itu Mungkin gitu aja Buat episode Ramadan kali ini Thank you Yang udah nonton Jangan lupa like Comment and subscribe Dan jangan lupa share Ke temen-temen kalian Biar gak ketinggalan Konten-konten seru dari channelku And Aku besok Kita kembali di Konten Berikutnya Dadah Sampai jumpa